In a colorful light Mereka shun jen shan yaw jeng Womong ternyai Hai, tajah hao Hwanin tajah lai tau Sye feng chong hanyu Womong yi qi shue si pa Selamat datang dan selamat bergabung Kembali buat teman-teman semua Di 10 minute Chinese Kelas 10 menit Bahasa Mandarin Dan hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita di HSK 1 Bab ke enam Di liu ke Dengan judul Wo huishou hanyu Wo huishou hanyu Jangan lupa ya Dukung kami terus dengan subscribe Like dan komen Kewenin Teks bacaan pertama Saya akan bacakan dan kemudian nanti Kita akan sama-sama lihat artinya Yang pertama ada Zai shue siak Ni huishou hanyu ma Wo huishou hanyu Ni mama huishou hanyu ma Ta puhuishou Saya ulangi Ni huishou hanyu ma Wo huishou hanyu Ni mama huishou hanyu ma Ta puhuishou Kita lihat artinya ya Ni huishou hanyu ma Ma penggunaan ma yang artinya apakah Sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya Apakah kamu bisa berbicara bahasa mandarin? Wo huishou hanyu Saya bisa bicara bahasa mandarin Ni mama huishou hanyu ma Di sini ni mama artinya Ni de mama Apakah ibumu bisa berbicara bahasa mandarin? Ta puhuishou Dia tidak bisa berbicara bahasa mandarin Kata yang kita pelajari hari ini Yang pertama adalah Hui Hui artinya bisa Atau dapat melakukan sesuatu Kebalikannya Bu hui Bu hui artinya tidak bisa Atau tidak dapat melakukan sesuatu Yang kedua Shue Bicara atau berbicara? Shou hanyu Berbicara bahasa mandarin Kemudian mama, artinya ibu Tekst bacaan kedua, kewan R Saya ulangi Kita lihat artinya sama-sama Yang pertama Apakah masakan Chinese itu enak? Masakan Chinese atau Chinese food enak Apakah kamu bisa memasak masakan Chinese? Saya tidak bisa Kata barunya Yang pertama ada Yang selain artinya sayur Yang juga bisa artinya masakan atau makanan Artinya sangat Enak Kemudian Itu artinya membuat Tekst bacaan ketiga atau kewan 3 Di dari tulisan Artinya yang pertama Bagaimana cara menulis aksara ini atau huruf ini? Maaf, huruf ini saya bisa baca, tapi tidak bisa menulisnya Kata yang baru yang kita pelajari di teks ketiga ini Yang pertama ada Kemudian Itu aksara tionghoa atau aksara mandarin Itu huruf Singkatan dari Itu zi Kalau itu aksara mandarin Kalau itu huruf Kemudian Menanyakan bagaimana? Dan yang terakhir Artinya membaca Saya akan ulangi secara singkat dari teks bacaan pertama, kedua, dan ketiga Dari yang pertama kita akan mulai Saya tidak akan melakukan Teks bacaan ketiga atau kewensan Di tulisan Anda akan menulis hansi? Saya akan menulis Tiga zi, bagaimana menulis? Maaf, tiga zi, saya akan melakukan Saya tidak akan menulis Demikian pembahasan kita di HSK ke-1 bab ke-6 Semoga berguna dan semoga bisa banyak dipakai oleh kalian Jangan lupa tetap saksikan pembahasan kita Pembelajaran kita di HSK pertama ini Dan berikutnya masih akan ada Kita akan masih melanjutkan pembahasan bab ke-6 Dengan trus atau catatan Tetap dukung kami dengan subscribe, like, dan komen dari kalian Terima kasih Zaijian, sisi tajah